Selamat datang kembali di operasi militer para kombatan Bahwa minggu ini Desember 2022 Negeri Gingseng dan Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan Terpantau Amerika Serikat yang datang dari pangkalan udara Kadena di Okinawa Jepang Turut menerjunkan sejumlah pesawat Termasuk pesawat tempur generasi kelima Lockheed Martin F-22 Raptor Tapi sayang beribu sayang Karena kendala cuaca buruk dan dipengaruhi hujan salju yang lebat Membuat jet tempur siluman F-22 Raptor Mbah Biden ini harus puter balik kembali ke Jepang Padahal jarak lokasi latihan militer gabungan ini ke pangkalan udara Amerika di Jepang Cukup jauh, sekitar 275 km Ya, kurang lebih kayak Jakarta Jonggol, PP5 kalilah kombatan Terkait peristiwa batalnya F-22 Raptor untuk ikut serta dalam latihan militer gabungan ini Karena kendala cuaca buruk dan hujan salju yang lebat Militer Amerika Serikat sampai saat ini belum memberikan komentar Tapi Mimin mau komentar nih Emang kalau perang, cuaca harus cerah ceria kayak kamu ya? Ini kan latihan militer, bukan healing di Labuan Bajo Ya nggak kombatan? Padahal Korea Selatan sudah menunggu-nunggu kehadiran F-22 Raptor dalam latihan militer gabungan ini Sebab kendatangan F-22 Raptor adalah yang pertama dalam 4 tahun terakhir untuk latihan gabungan Salah satu stimulus Amerika Serikat dan Korea Selatan melakukan latihan gabungan adalah sebagai bentuk reaksi aktif Atas pergerakan Korea Utara yang terus melakukan peluncuran rudal balistik secara berturut-turut Termasuk peluncuran Hwasong-17 yang merupakan rudal balistik antara benua terbesar di dunia untuk saat ini Pada bulan November, Amerika mengumumkan bahwa pesawat tempur F-15 Eagle HS telah purna tugas alias tugasnya sudah berakhir di Okinawa, Jepang Dan sebagai gantinya, Pentagon mengirimkan Lockheed Martin F-22 Raptor untuk bertugas Penempatan F-22 Raptor di Okinawa sebenarnya karena AS masih bimbang untuk memutuskan dengan pasti Pesawat apa yang akan menggantikan F-15 Eagle yang sudah purna tugas itu untuk inventaris pangkaran udara Kadena? Lantas bagaimana dengan barisan para mantanmu yang sudah purna tugas kombatan? Sudah ada penggantinya? Beberapa bakar AS dengan cepat melakukan kritik pada Washington atas keputusan penarikan F-15 Eagle dari Okinawa Penyebab munculnya kritik tersebut adalah karena pengaruh Cina yang tumbuh di kawasan Dan peningkatan kemampuan tempur Beijing di semua domain yang kian maju Hmm, kok si Jinping makin ngeri aja nih kombatan? Terima kasih banyak telah menonton sekilas info ini Klik like jika kamu menyukai video ini dan subscribe pakai hidung kamu Salam Gaji UMR Sayonara Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax